Intro Inilah Sahmi, warga Pulau Sapaqen Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sehari-hari, ia berprofesi sebagai nelayan di perairan Pulau Sapaqen. Sedari pagi, ia rela mengantri, lemi menukar uang kekas keliling Bank Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia menukar uang tabungannya senilai 20 juta rupiah. Sebagian uang miliknya itu lusuh dan rusak. Minimnya uang layak edar sudah jadi problem penting buat warga di pulau terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T di Indonesia. Tak melulu soal sulitnya akses pendidikan dan layanan kesehatan lho, fasilitas perbankan pun masih terkendala. Ya karena di sini umumnya orang nelayan Pak, jadi uangnya mudah rusak. Cuma di sini sangat sulit uang kecil Pak, dari seribu sampai lima ribu. Di sini memang ada uang kecil tapi sudah rusak. Nukar 20 juta Pak. 20 juta? Iya. Pecahannya ada seribu, ada dua ribu, ada lima ribu, ada dua puluh ribu. Ya kita kalau nyimpan di uang, di bank Pak kan tidak diterima, uang rusak. Sedangkan uang banknya juga, kadang kita nukar uang kecil di bank rusak juga. Kondisi serupa dialami warga Pulau Bawian, pulau terpencil di utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini. Minim layanan perbankan. Kan untuk bayar sama nelayan, jadi kan butuh ada seribu, ada dua ribu, lima ribu. Salahnya di Bawian ini kadang susah uang kecil. Di sini susah uang kecil? Susah uang kecil. Seperti yang puasa kemarin itu, susah sekali. Walaupun di bank-bank mana itu tidak ada penukaran. Merespons kondisi ini, Bank Indonesia melalui program ekspedisi rupiah berdaulat, berkeliling ke pulau-pulau terpencil. Dengan pengawalan TNI Akatan Laut, Bank Indonesia mengangkut 10 miliar rupiah uang layak edar. Ada lima pulau sasaran dalam ekspedisi kali ini, yaitu Pulau Bawian, Masa Lembu, Kangean, Saperken, dan Pulau Sapuni. Memang peredaran uangnya hanya di sekitar sini aja, di wilayah pasar-pasar, nelayan-nelayan. Jadi cepat mungkin, ya mungkin kalau di kota besar yang mungkin sudah teredukasi, punya uang baru, dari baru sampai lusuh, paling bisa berbulan-bulan bisa gitu. Kalau di sini mungkin nggak sampai sebulan, mungkin sudah lusuh. Uang yang sudah rusak nanti dihancurkan. Jadi tiap kantor perwakilan Bank Indonesia itu setiap menarik uang rusuh, uang rusuh yang sudah rusak, akan kita hancurkan. Sejak 15 Juni 2022, para pejuang rupiah ini mengarungi Laut Jawa selama 10 hari. Sepanjang tahun ini, Bank Indonesia menargetkan sebanyak 81 pulau 3T untuk membuka kas keliling. Sampai jumpa di video selanjutnya.